Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan kisah singkat Santo Adrianus dari Niko Media. Santo Adrianus adalah seorang perwira tentara Romawi yang menjadi martir pada masa penganiayaan Kaisar Galerius Maximianus, 286-305. Pada masa itu tentara Romawi sering diperintahkan mengejar dan menangkap orang-orang Kristen. Santa Natalia istrinya saat itu sudah dibaptis. Namun Adrianus masih seorang katekumen. Suatu ketika, Adrianus diperintahkan memimpin anak buahnya melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap umat Kristen. Walau masih katekumen, namun dengan berani Adrianus menolak perintah tersebut karena itu ia ditangkap dan digiring ke dalam penjara. Atas upaya istrinya Santa Natalia, Adrianus tetap menerima pelajaran agama dan dibaptis di dalam penjara. Bahkan ketika ia tidak lagi diperbolehkan mengunjungi suaminya, Natalia menyama sebagai seorang pemuda dan berhasil menemui Adrianus di penjara. Saat itu, Natalia meminta agar nanti setelah berada di surga, Adrianus tidak lupa mendoakannya. Santo Adrianus bersama para martir Kristen yang namanya tidak tercatat, dihukum mati. Mereka dipenggal, lalu tubuh mereka dicincang dan dilemparkan ke tengah gulungan api. Api kemudian padam karena sekonyong-konyong turun hujan lebat. Orang Kristen mengumpulkan sisa-sisa jenazah para pahlawan iman ini dan menguburkannya dekat Argipolis di pantai Bosporus, sekarang wilayah Turki. Natalia menyimpan relikwis berupa sepotong tangan suaminya dan sejak itu ia memutuskan hidup tidak jauh dari makam suaminya. Ketika Natalia tutup usia, dia pun dikuburkan di samping makam suaminya. Perayaan 4 Maret Salam Kasih Terpujilah Tuhan Amin